Pemirsa gelaran Pilkada Jakarta 2024 ini juga menaruh sejarah baru karena tercatat sebagai pilkada dengan angka golput tertinggi sepanjang sejarah. 46,95 persen. Gelaran Pilkada Jakarta 2024 tercatat sebagai pilkada dengan angka golput tertinggi sepanjang sejarah. Berdasarkan laporan KPU Provinsi Jakarta, tingkat partisipasi pemilih selama proses pencoblosan pada Rabu lalu berada di angka 50 persen sampai 60 persen. Artinya, angka partisipasi Pilkub Jakarta tahun ini hanya 4,3 juta dari total daftar pemilih tetap sebanyak 8,2 juta orang. Sebagai perbandingan, dalam pilkada sebelumnya, rata-rata partisipasi pemilih berkisar 65 persen sampai 70 persen. Komisi Pemilihan Umum menyebut daerah lain juga mengalami penurunan partisipasi. Provinsi Jawa Barat dengan angka golput tertinggi di angka golput 33,66 persen, Jawa Tengah 32,58 persen, dan Jawa Timur dengan angka golput 30,15 persen. Ya, beragam upaya sudah dilakukan lewat sosialisasi. Namun rendahnya angka partisipasi ini, KPU wajib mengevaluasi. Tim TV One mengabarkan. Pilkada, DKI Jakarta, dan juga daerah lainnya sudah selesai. Pesta demokrasi sudah usai, tapi menyisakan fakta bahwa DKI Jakarta menyumbang angka golput tertinggi pada pilkada tahun ini sepanjang sejarah. Nah, kita mau tanyakan nih, apa sebenarnya faktor-faktor yang menjadi penyebab angka golput ini sangat tinggi di pilkada kali ini? Sudah hadir bersama kami, narasumber di studio, ada Bang Idam Holik, Komisioner KPU RI. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang Idam. Selamat pagi. Baik. Kemudian ada Bang Effendi Gasali, Pakar Komunikasi Politik. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Prof. VG. Kemudian, piadari juga sudah bergabung bersama kami, Mbak Titi Anggreni, dosen hukum tata negara Universitas Indonesia, sekaligus Dewan Pembina Perludem, Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi, Mbak Malam, Mbak Sirah, Prof. VG, dan Pak Idam. Iya, sebagai Dewan Pembina Perludem ya, Mbak ya? Baik, iya. Oke, Mbak Titi, kita ke Mbak Titi dulu nih yang jauh. Mbak Titi, bagaimana Anda melihat fenomena angka golput paling tinggi nih sepanjang sejarah? Iya, kalau kami pertama tidak terkejut ya, karena sejak awal ketika pembentuk undang-undang memutuskan pilkada berlangsung di tahun yang sama dengan pelaksanaan pemilu serentak, salah satu yang menjadi sorotan kami, Mbak Mala, adalah pemilih akan menggunakan hak pilih mereka di tengah kejenuhan politik, di tengah rutinitas dan intensitas pelaksanaan politik elektoral yang sangat tinggi dan dekat satu sama lain. Jadi sejak awal ini sudah diperkirakan, tapi memang dalam konteks Jakarta, kita harus melihat secara lebih holistik. Angka golput dengan tingkat pengguna hak pilih 53,05%, itu angka golputnya belum ditambah dengan pemilih yang memberikan hak pilih dengan cara suara tidak sah ya. Karena di Jakarta ini unik nih, mereka punya gerakan yang namanya gercos, gerakan coblos semua. Dan kalau kita evaluasi, apa yang memicu faktor orang mau pergi ke TPS, yakinlah yang paling berkontribusi besar itu adalah pasangan calonnya. Jadi siapa yang akan menjadi kontestan di pilkada, itu yang paling menentukan orang tertarik, berminat, atau bersemangat, atau tidak untuk menggunakan hak pilih. Dan ada memang yang juga, kita di Indonesia ini sudah terbiasa dengan pemilu dan pilkada sebagai ritual demokrasi elektoral yang dikontribusikan negara dengan melayani pemilih dengan baik. Antara lain adalah dengan meliburkan. Kan hari Rabu kemarin itu libur nasional ya, di seluruh wilayah Indonesia. KPU juga mendirikan TPS dekat dengan perkampungan dan perumahan warga, di tenda-tenda dengan dilengkapi kursi dan lain sebagainya. Jadi ada yang kemudian juga menggunakan hak pilih karena mereka sudah terbiasa dengan pemilu, dengan pilkada, diliburkan, dekat rumah, dan juga menghormati ritual yang menjadi bagian dari kolaborasi dan kotong royong warga. Tapi pilkada Jakarta banyak kontroversinya, selain di selenggarakan di tengah kejenuhan politik, dari awal pencalonannya itu penuh drama begitu. Jadi ilustrasi itu begini, orang itu baru selesai memilih di pemilu legislatif, memilih partai tertentu yang konstituennya mengarah kepada calon-calon tertentu yang dianggap Kalau memilih partai ini, bayangan mereka nanti saat pilkada calon yang diusung adalah calon yang A, begitu ya. Sebagai contoh, pemilih PKS saja. Ketika mereka bagian dari pemilih PKS di bulan Februari, lalu kemudian ada pilkada di bulan November, saat pencalonan imaji sebagian besar pendukung PKS misalnya, atau simpatisan, atau kemudian orang yang memilih PKS karena bagian dari misalnya politik oposisi, itu membayangkan yang akan dicalonkan itu adalah apakah Anies Baswedan, atau Sohibul Iman, dan lain sebagainya ya. Tiba-tiba yang keluar adalah Ridwan Kamil begitu. Dari sana itu mereka mengalami yang disebut dengan broken linkage, keterputusan aspirasi. Kok beberapa pernyataan misalnya warga itu mengatakan, atau teman-teman yang memilih partai tertentu ya, kok belum berapa lama kita memilih di pemilu legislatif, aspirasi kita kok sudah diingkari begitu. Kita sudah mengalami perbedaan antara apa yang diperjuangkan oleh konstituen, pemilih, aspirasi para konstituen dan pemilih, dengan apa yang diperjuangkan oleh para elit melalui calon yang mereka usung. Jadi, keterputusan aspirasi, lalu kekecewaan aspirasi yang tidak diwadahi, itu yang berkontribusi besar juga, keengganan-keengganan untuk ikut menggunakan hak pilih. Baik, kalau data dari Bang Idam sendiri sejauh ini kan, kalau misalnya secara nasional itu kan, pilkada itu didominasi oleh milenial dan gen Z. Tapi kalau Jakarta berbeda ya, gen S ya. Nah, artinya kalau sejauh ini sebenarnya mereka yang golput itu dari data yang masuk itu sebenarnya generasi apa yang paling banyak? Berkenaan dengan segmentasi pemilih yang datang ke TPS, memang dalam formulir itu tidak ada. Jadi, tidak ada data konkretnya ya? Kami harus melakukan evaluasi terlebih dahulu, khususnya menganalisis daftar hadir. Dan saat ini masih dalam proses rekapitulasi secara berjenjang. Jadi, hal tersebut itu baru dapat dipublikasi itu setelah pilkadanya selesai. Ya, tentunya berkaitan dengan kondisi seperti hari ini yang banyak diberitakan oleh media masa, ini akan jadi satu materi evaluasi bagi kami agar ke depan demokrasi elektoral kita menjadi lebih bergairah. Ya, tentunya kalau bicara tentang partisipasi, tidak hanya faktor penyelenggara, ada banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Seperti yang tadi dikemukakan oleh Mbak Titi, tentunya analisa beliau tidak bisa kita bantah. Atau bisa jadi ada faktor-faktor lain yang mungkin bisa jadi nanti Bang Igi akan kemukakan ini. Karena memang kompleks bicara tentang partisipasi. Pemilih Jakarta yang terkategori memiliki informasi yang cukup, tapi ternyata antusiasmenya tidak seperti yang dibayang. Malah minim banget ya. Kalau dilihat targetnya KPU cukup tinggi ya sebenarnya untuk pilkada kali ini, tapi ternyata jauh dari yang target. Ya, kami sebenarnya sejak awal sudah sadar bahwa ada perbedaan budaya politik dengan pemilu, dengan pilkada itu ada perbedaan yang cukup signifikan. Kalau kami pernah mengatakan bahwa kami berupaya mempertahankan capaian partisipasi, wajar. Karena itu bagian dari motivasi bagaimana kami meningkatkan budaya demokrasi di Indonesia. Tapi tentunya kan di Indonesia ada hal yang berbeda. Beda dengan Singapura, berbeda dengan Australia. Di kita memilih adalah hak nih Bang. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Beda, gak wajib. Di Singapura wajib, di Australia wajib. Bagaimana kalau kita misalkan memilih itu wajib? Saya yakin pasti partisipasi tinggi. Tinggi langsung ya. Ya, kebetulan memang negara ini memilih legal standingnya memilih adalah hak. Baik. Kalau dari Prof. Ege melihatnya bagaimana? Kalau penelitian dari Russell Dalton kan mengatakan bahwa terjadi penurunan pemilih ini karena juga political dilutionment ya. Nah, kekecewaan terhadap politik terjadi kah di Jakarta? Kita bikin yang mudah dulu. Lebih singkat ya? Karena hujan kali. Oh iya, iya. Karena coce. Bisa, bisa, bisa. Katanya di beberapa daerah itu memang hujan. Sumatera loh ini, koordinator Sumatera ya. Jadi mau nganggapnya Jakarta dulu ya? Katanya di situ karena hujan. Kebetulan Jakarta enggak terlalu hujan. Ada mungkin sana sini malah hujan. Mendung kali ya, mungkin ya Prof. Iya, di depan saya. Depan saya itu paling lucu tuh. Apa? Paling terkenal hari-hari ini. Pinangranti. Yang KPPS-nya nyoblos. Oh iya, heboh-heboh-heboh benar-benar. Pinangranti Jakarta Timur. Dan saya lihat itu yang hadir memang agak banyak. Yang tua-tua. Yang muda-muda agak kurang buat saya itu. Tapi balik ke secara keseluruhan, saya mau bilang begini nih. Supaya kita enggak lupa. Sistem pilkada kita maupun pilpres, menurut saya memang harus ada perubahan. Karena betul-betul ya, di sini, ini yang bergerak itu memang banyaknya uang. Balik kalau ke pilkada, dapat tiket buat maju. Mbak Titi perlu dem. Antara 500 juta sampai 2 miliar. Satu tiket loh itu. Satu. Satu kursi. DPRD. Lalu, di sesudah pilpres kita, pilkada. Lepas dari tadi kejenuhan berpolitik, enggak ada juga negara lain yang begitu ya. Pilpres, langsung pilkada. Serentak dalam tahun yang sama. Nah, enggak ada ya? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Hanya di Indonesia. Wih, entah siapa tuh kreatornya untuk. Kalau kami dulu dalam diskusi dengan MK, bilangnya 0,2 setengah. Jadi di tengah-tengah antara pilpres ke pilpres lagi ada pilkada. Tapi, yang agak menarik juga adalah, di samping kejenuhan, ditambah lagi dengan, ada yang mengatakan, ini karena amunisi sudah habis. Di pilpres. Logistik sudah habis. Nah, logistiknya apa maksudnya? Apakah berakibat pada APK, alat pelaga kampanye, atau sebaran uang, dan bangsa selain, yang itu masih diminati. Kan saya menyebutkan, survei Lidbang Kompas saja, bulan Juni menyatakan, DKI Jakarta, 58,3 persen, mau menerima barang atau uang, untuk menentukan pilihan. Masih kuat banget berarti ya, Pak Fe? Iya, ini kalau, kan kita serba susah nih, kalau kita bilang, pilih melalui DPRD saja, loh, kok kembali ke sana, atau sekedar memindahkan, apa, lokus, bagi-bagi uangnya. Tapi, pada bagian lain, kalau mau langsung seperti ini, ini kita seperti, nggak bergerak kemana-mana. Apalagi sekarang, dengan tingkat partisipasi, yang rendah, karena kejenuhan. Tapi saya mau garis bawah yang itu, bahwa, ada, lihat ya, di DKI Jakarta, salah satu, tim sukses dari, pasangan, dari PKS kebetulan, dia mengatakan, ini ada kemungkinan, kekurangan amunisi. Nah, amunisi ini artinya apa? APK, alat peraga kampanye, atau amunisi secara umum, yang sudah kita ketahui, yang galatif, nggak pernah ditangkap oleh Bawaslu, Nggak pernah dituntaskan, ya? Atau gak kundu, jangan langsung Bawaslu lah. Jadi, maksudnya, perlu banyak. Nah, dari data yang saya peroleh, ini memang menarik sekali, bahwa DKI Jakarta, ya? Yang paling gitu tuh, 46,95 atau 47%. Tapi, tidak luput, kita harus mengingatkan, yang juga menarik perhatian, sumut misalnya. Kan ada Bobi, ada endorser dari Pak Jokowi, kan? 45%, angka, tidak ininya, tidak memilihnya, gitu ya? pada bagian lain, Jawa Tengah 33%, Jawa Barat itu 35%, Banten dan, kemudian, eh, Banten dan Jawa Barat 38%, Jawa Timur 35%. Jadi, relatif tinggi, kalau dibandingkan dengan Pilpres. eh, 80, 80%. Berarti ini, banyak daerah, ya? Yang golputnya termasuk tinggi. Walaupun di sisi lain, ada yang menarik, nih. Katanya, beliau akan segera pergi ke, Kabupaten Bangga, ya? Bangga. Karena, kota Pangkal Pinang, dan Kabupaten Bangga itu, kota kosongnya menang. Iya. Informasi awalnya, tapi kalau Pangkal Pinang, katanya confirm, gitu ya? Sementara, kota kosongnya menang. Nah, di situ, menangnya itu di atas 60%, dengan tingkat partisipasi, 60% juga. Jadi, jadi Anda lihat, Jakarta dan Pangkal Pinang, ini harus dipelajari. Unik, ya? Apa yang dipelajari? Oh, ya, dipelajari, ya? Di satu sisi, itu ada, ibu kota, kota, ya? yang informasinya banyak sekali. Terus kemudian, ada pergerakan politiknya cepat, seperti yang dinyatakan oleh ibu titik, mbak titik tadi, tetapi menghasilkan tingkat partisipasi. Malah terbesar. Terendah, terendah. Iya, terendah. Golpnya terbesar. Terendah dalam sejarah. Belum lagi tadi itu, data bahwa, ya dateng, tapi kemudian, saya melihat itu ada lagi loh, ada yang tiga-tiganya dicoret, terus ditulis di atasnya, jadi khusus bawa pen, ya kan? Niat berarti ya? Bawa pen ke dalam. Nggak tahu juga kan, kan nggak bisa juga digeledah ya? Ya, ketua KPPS harusnya memperingatkan, memperingatkan, ketika men... Jangan bawa pen, gitu. Jangan bawa pen lagi. Dan pada saat rapat pembukaan, pemungutan suara, sudah diberikan arahan. Cuma akhirnya dengan penuh semangat, lolos juga, dia coret tiga-tiganya, terus dia tulis, bohong semua. Cuma itu ya? Berarti kan, pertanyaan lanjutannya, pertanyaan lanjutan yang kita bahas nanti, berarti ya, artinya ada ketidak, ketertarikan ya, tadi Mbak Titis juga sempat bilang ya, jangan-jangan tokohnya itu, nggak pada tertarik gitu, calon-calonnya. Ini kurang jadi magnet nih, buat partisipasi pemilih. Nanti kita akan bahas, tapi kita harus jadi datar lebih dahulu. Pemirsa, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Prof. EG. Prof. EG, kalau misalnya kan ada yang bilang juga nih, katanya tokoh-tokohnya nih, kurang mewakili, karena sebelumnya, juga ada beberapa informasi, ada survei, memang nama Anies Baswedan, paling tinggi, kemudian Basuki Cahaya Purnama. Nah, apakah itu juga salah satu faktor, mempengaruhi bahwa goal put ini sangat tinggi? Bicara soal Anies, nanti kita berkutatnya panjang dan lebar, yaitu yang pertama, bahwa ini ada urusan sendiri, dengan Prabowo dulu, kalau ini maju, karena nggak maju ya, dan lain-lain, itu soal etika politik, jangan-jangan bisa Prabowo benar, atau bagaimanalah. Yang kedua, tentu saja dikaitkan, wah jangan, sana lah nanti, 2029 punya masalah. Panjang lagi ya. pada faktanya, seakan-akan didukung oleh banyak partai. Betul nggak? Tiba-tiba ditarik. Iya. Bahkan ketika MK sudah memberikan kesempatan, juga tidak jadi. Muncullah alternatif. Toko lain. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kan sudah ada pernyataan, Anda tinggal, apa namanya, googling saja, cari, salah satu partai mengatakan, bukan kami nggak kerja di DKI Jakarta ini, kalau memang calotnya demikian, ya kan nggak bisa menang, kurang lebih gitu lah. Bahasanya dia lebih nakal lagi. Tokonya nggak menarik gitu ya. Balik ke soal, toko-toko tadi, kita sudah menghadapi apapun alasannya. Yang menarik itu untuk DITI adalah, nanti masih ada Mbak Titi kan. Masih. Bagaimana, di daerah-daerah yang, dalam tanda petik, dukungan partainya tinggi gitu, tapi, angka partisipasi pemilihnya rendah loh. Padahal, kalau dihitung dari Pilpres, yang tadi saya bilang sekitar 81%, dan pemenangannya kurang lebih adalah partai-partai yang bersama-sama itu, yang terkenal sekarang dengan istilah tertentu itu ya, ada kelompok partai itu, nah malah rendah. Sumatera Utara misalnya, itu kan rendah. DKI Jakarta, ha, blek gitu ya. Cuma tinggal lawan satu sama independen, rendah. Jadi, kan ini menjadi menarik. Bahkan sekarang ini, sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi, saya nanti akan memutuskan, ikutan nggak jadi ahli ya. Nggak tahu nih, KPU sudah mulai terpanggil ya. Belum. Bahwa, di setiap pilkada itu, harus ada kotak kosongnya. Jadi, maksudnya, kalau ada calon lawan kotak kosong, nah itu memang sudah ada. Tapi kalau, misalnya DKI Jakarta, ada tiga calon. Tetapi, kalau rakyat mengatakan, ini tiga ini. Tidak sesuai. Tidak sesuai, karena ini adalah hasil dari, dalam tanda petik oligarki, dengan segala rinciannya, ada kotak kosongnya. Bisa milih. Iya, karena apa, saya kan menemukan itu. Bahwa, ada orang yang datang, ketika partisipasi rendah, dia datang. Lalu dia coret tiga-tiga aja. Yang tadi bohong semua itu. Ini semua bohong. Itu ada tiga tingkat partisipasinya. Yang pertama, dia datang. Dia datang. Walaupun hujan mungkin. Yang kedua, dia bawa pen. Walaupun itu harusnya di cek dulu, tapi dia berhasil bawa. Dan yang ketiga, dia merencanakan. Graffiti apa? Niat. Yang dia akan, nah lebih baik, kalau ada satu kotak kosong, dia, orang milih datang, tapi milih. Jadi dia tetap berpartisipasi, tetapi memilih kotak kosong. Memilih. Walaupun wajahnya agak sedih. Kalau saya ngomong kotak kosong, wajahnya agak sedih. Karena KPU menginginkan partisipasi tinggi dan tidak mengarah ke kotak kosong. Cuma kalau ini kan fakta. Kenapa enggak kita coba balik? Orang datang, lalu bilang, oh ini bukan, ini hasil oligarki, hasil jual beli tiket untuk maju. Hasil dari borong tiket, saya pilih yang kotak kosong aja. Untuk mengatakan, silahkan dimunculkan calon lain pada tahun depan ya. Kalau itu ya. Kalau terjadi, kotak kosong yang mana? September 2020. September 2020. Kalau dari Bang Idem, kira-kira berarti kalau misalnya ada kemungkinan gitu, Jakarta akan dilakukan seperti itu. Kalau misalnya memang kejadian seperti ini lagi gitu. Tidak menarik, dan lain sebagainya. Dihadirkan juga, ditampilkan kayak Prof Ege bilang, ada kotak kosongnya di situ. Lagi bergulir, Wakil Kamal dan kawan-kawan. Sebenarnya yang dikembukakan oleh beliau itu, sedang dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Judicial Review ya. Judicial Review, berkenaan dengan salah satu pasalnya itu, pasal 54C ayat 2. Jadi memang pemohon-memohon seperti yang disampaikan oleh beliau. Ya, tentunya kami sebagai penyelenggara pilkada, kami tidak bisa berkomentar terlalu jauh. Karena dalam persidangan masih ya. Ya, karena dalam persidangan, kita hormati proses ini, apapun nanti putusannya, sebagaimana kita ketahui, putusan Mahkamah Konstitusi itu erga omnes, maka KPU akan laksanakan. Tapi sebelum ke Mbak Titi, ke Bang Idam, tadi kalau kata Bang Ege ini, selain adanya sistem kita yang kayak gitu, tidak ada pilihan, kotak kosong untuk memilih, terus kemudian tokoh-tokohnya mungkin juga berpengaruh, apakah KPU sendiri sudah ada identifikasi di beberapa hari setelah pilkada ini, apakah mungkin pendekatan ke masyarakat, sosialisasinya masih kurang mengenai, atau bagaimana? Jakarta ini adalah epicentrum ya. epicentrum, atau pusat informasi Indonesia. Dan hari ini, pengguna smartphone di Jakarta, mungkin bisa sampai 150 persen, 200 kali? Kita punya dua, saya punya dua. Ya mungkin bisa jadi seperti itu, artinya dipastikan, setiap pemilih di Jakarta, itu memiliki smartphone, atau memiliki akses internet. Kan kita ketahui, dengan smartphone hari ini, semua pengguna smartphone itu menjadi hal layak aktif dalam penerima informasi. Apalagi ada yang namanya grup di messenger. Pasti informasi itu tersampaikan dengan baik. Jadi sebenarnya aksesnya gampang ya, mau cari tokoh ini, mereka rekodnya apa, visi-misinya apa, dan sebagainya. Dan ini menariknya kan, kalau dalam studi perilaku pemilih, kalau pemilinya well-informed, maka dia akan aktif. Tapi ini ternyata, ketika well-informed, dia tidak aktif. Malah tidak aktif. Ini menarik sebenarnya. Ada apa tuh? Ini ada apa? Dan kalau tadi dikemukakan persoalan kandidat, ya tentunya kalau dalam perspektif marketing politik, itu bisa jadi dibenarkan. Tapi kami sebagai penyelenggara pilkada, tidak punya kapasitas bicara hal tersebut. Mungkin beliau yang lebih otoritatif, bicara marketing politik, dalam melihat pilkada di K.I. Saya cuma memutip dari Partai Pengusung. Bisa ya? Enggak menyampaikan apa-apa. Partai Pengusung mengatakan dua hal. Satu, ya memang calon, ditambah satu lagi, amunisi. Sudah habis. Tidak ada, sudah habis. Habis-habisan gitu amunisinya. Kalau kami yang jelas, hari ini akan menjadi bahan evaluasi kami ke depan, karena ini menjadi kewajiban kita bersama untuk mengaktifasi partisipasi. Kita ke Mbak Titi. Mbak Titi, mendengar tadi analisa dari Provege, kemudian dari Bang Idam juga mengatakan bahwa akan ada evaluasi terkait dengan kondisi di mana angka golput yang sangat tinggi ini. Bagaimana Mbak Titi sendiri melihat faktor-faktor lainnya? Selain tadi kejenuhan politik, kemudian tokoh-tokoh atau calon-calon kepala daerahnya mungkin tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pemilih, sehingga tingkat partisipasinya kurang ditingkatkan. Begitu bagaimana faktor-faktor lainnya, Mbak? Ya, pertama saya ingin merespon tadi soal uji materi konstitusionalitas kotak kosong untuk seluruh wilayah Indonesia. Itu sudah ada putusannya. Putusan nomor 125, garis miring 22, 22 Romawi, garis miring 2024. Jadi, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut karena pendekatan Mahkamah Konstitusi menyatakan memilih itu adalah hak. Jadi, ketika kemudian dihadirkan kotak kosong, sebenarnya karena tidak ada kewajiban untuk memilih, pemilih menggunakan hak pilih atau tidak, itu adalah kehendak bebas pemilih. Menurut saya, Mahkamah Konstitusi salah memahami esensi permohonan Razif dan kawan-kawan soal meminta kotak kosong di semua daerah. Ya, karena... Bagus, Mbak Ege. Karena kotak kosong yang diminta itu adalah untuk membawa konsekuensi pilihan. Kalau pemilih tidak datang ke TPS, sekarang ini analisis golput bercampur antara yang malas, yang abstain, dan yang protes. Jadi, di dalam golput itu ada tiga elemen pemilih. Yang malas ke TPS, karena apatis tidak peduli. Yang kedua, yang abstain. Apa saja keputusan politik dia terserah, begitu ya. Dan yang ketiga itu yang protes voting. Nah, protes voting ini sebagai bentuk kekecewaan, kemarahan pada opsi yang tidak sesuai dengan aspirasi. Jadi, campur aduk analisisnya. Tapi, kalau ada kotak kosong yang bermakna, yang dihitung sebagai suarasa, seperti di Thailand, disebut dengan none of the above, atau nota. Seperti juga di India. Begitu banyak negara yang memperlakukan ekspresi protes voting itu terukur, ternilai. Nah, ini yang menurut saya mahkamah agak terlalu prematur ya, di dalam memberikan argumentasi hukum. Yang kedua adalah soal tingginya angka gold put. Menurut pandangan saya ya, fenomena 2024 ini, Mbak Zira dan Mbak Malah, ini adalah pilkada rasa Jakarta, alias pilkada rasa elit. Karena pencalonan yang sentralistis, mewajibkan rekomendasi dari DPP, itu yang mengakibatkan lebih banyak selera DPP daripada selera politik lokalnya. Nah, ini yang tergambarkan misalnya dengan kasus di Pangkal Pinang dan juga Bangka. Saya, Prof. Ege, bukan hanya Pangkal Pinang soal kemenangan kota kosong yang perlu kita perhatikan. Di Pangkal Pinang ada gerakan massa yang cukup masif untuk mempromosikan kota kosong. Tetapi yang tidak terduga justru Kabupaten Bangka. Karena di masyarakatnya agak adem-ayem, tidak dinamis Pangkal Pinang, tapi kota kosong menang dengan selisih margin yang lebih besar daripada Pangkal Pinang. Ada apa? Masyarakatnya adem, tapi kemudian gerakan politik di bilik suaranya. Artinya begini, kalau misalnya kita bisa mengambil garis lurus ataupun pertanyaannya adalah apolitik atau justru karena mereka politik ini gitu, mereka akhirnya memilih untuk golput? Kalau saya lihat dua faktor itu, ada yang jenuh, malas, capek, karena narasi di pilkada itu tidak beda jauh dengan pilpres. Kok omongannya, bajunya, gerakannya, nyanyinya, sama semua begitu ya kira-kira. Padahal kan kemarin sudah 14 Februari. Belum lagi kemudian seolah-olah selalu dipertentangkan antara misalnya Kim Plus versus yang berada pada kontra pemerintah gitu atau yang menginginkan kekuatan penyeimbang atau kontrol. Jadi hal-hal seperti itu membuat mereka juga jenuh, capek, malas gitu. Yang kedua adalah memang bentuk protes tadi. Jadi banyak yang merasa untuk apa memilih pasangan calonnya tidak sesuai dengan aspirasi politik mereka. Nah yang protes ini ada dua Mbak, dengan tetap datang ke TPS, lalu tadi ya ada gercoh seperti di Jakarta, gerakan, coblos semua, tapi juga ada yang memilih langsung tidak datang ke TPS karena bahasa mereka adalah tidak mau menjadi bagian dari proses yang tidak sesuai dengan aspirasi politik. Itulah kelemahan golput ala Indonesia yang tidak datang ke TPS karena dia bercampur dengan yang abstain, yang malas, dan yang protes. Nah ini yang kalau yang datang ke TPS dengan gercoh seperti di Jakarta itu lebih terukur protes votingnya. Karena bisa dibaca dari analisis tingginya suara tidak sah di Pilkada Jakarta. Nah sebelum terakhir saya ingin juga titip nih ke Pak Idam soal Pilkada Banjarbaru ya kampungnya Pak Ege karena di sana calonnya hanya ada satu akibat calon yang lain didisqualifikasi. Tadinya ada dua calon lalu yang satu didisqualifikasi tapi suaranya kalau mencoblos yang didisqualifikasi dianggap tidak sah akibatnya suara tidak sahnya 70% lebih suara yang mencoblos si calon yang hanya satu ini hanya 35% tapi dianggap semuanya suara sah. Nah pemilih di Banjarbaru itu mendapatkan ketidakadilan. Pilkadanya hanya satu calon tunggal tapi tidak punya opsi kotak kosong untuk ekspresi politik kira-kira begitu. Baik. Kita langsung minta tanggapan dari Bang Idam aja sebelum kita ke Provege tadi kita anggapi dulu dari Bang Idam. Yang segelakan menuju bakal yang ternyata selisih suaranya lebih tinggi dari kota Pak Idam. Ya terkait dengan kotak kosong yang informasi yang kami peroleh untuk sementara karena kami harus menunggu hasil rekapitulasi secara berjenjang tentunya kami juga harus menyikapinya segera dengan mempersiapkan regulasi mengenai tahapan penyelenggaran pilkada lanjutan. Dan dahulu waktu kami melakukan rapat konsultasi dengan DPR DPR meminta agar ini dilaksanakan paling lambat September 2025. Dan hal ini selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi agar paling lambat satu tahun kemudian. Jadi kami berencana akan melaksanakan pilkada lanjutan jika memang benar berdasarkan hasil rapat plenu rekapitulasi secara berjenjang kotak kosongnya menang maka pilkada akan dilaksanakan tahun depan. Prof Ege singkat saja closing statement. Ya saya mau mengatakan barangkali Bu Titi dan ini teman-teman KPU mendengarkan saja mungkin perlu ke Mahkamah Konstitusi lagi dengan berpatokan pada tiga hal tadi. Yang pertama ternyata jumlah partai yang berkumpul dalam jumlah besar tidak menjamin terjadinya angka partisipasi pemilihan tinggi. Ini buktinya nih kan dengan Jakarta Sumatera Utara semua yang di Jawa ini dibandingkan misalnya dengan Pilpres. Kemudian yang kedua tadi ada masyarakat yang menggerakkan kotak kosongnya bisa menang tidak digerakkan pun kalau jadi ini di Kabupaten Bangka bisa menang kata Pak Titi. Jadi artinya kita harus membedakan betul dan disitu esensinya bagi Mahkamah Konstitusi bahwa ada dalam tanam petik semacam peringatan dari rakyat kalau Anda main oligarki yang dihasilkan dari jual beli kursi untuk maju memenuhi threshold di Pilkada supaya bisa maju pilkada berapa tiket berapa kursi Anda nanti akan ditantang oleh kotak kosong. Nah disitu malah bisa jadi tingkat partisipasi menjadi lebih tinggi. Ya kan? Siapa tahu ini masih hal-hal yang harus kita pikirkan selain ya itu nggak adalah negara di dunia yang melaksanakan pilkada serentak itu juga patut dikritis ya. Hanya Indonesia. Hanya Indonesia. Nah itu hanya Indonesia. Serentak dan luar biasa jumlahnya. Terima kasih. Bang Idem terima kasih. Pak VG terima kasih. Selamat kebanggaan. Terima kasih. Selamat kebanggaan. Hati-hati ya.